Liquid Level Relay tipe BL1 ini bekerja sebagai water supply dan drainase, bisa digunakan sebagai kontrol dua tangki, atas, dan tangki bawah. Teman-teman dapat lihat perbedaannya pada kedua tipe ini. Ini adalah Liquid Level Relay dari Chin Electric tipe NJYW1 BL1, bekerja dengan tegangan 220V dapat digunakan dengan dua mode, yakni sebagai water supply dan drainase. Di dalam ada unit Liquid Level Relay disertai skema diagram rangkaian di bodi sampingnya. Di dalam juga ada lembar petunjuk penggunaan dan cara pengkabelannya yang gambarnya dapat Anda lihat linknya pada kolom deskripsi. Liquid Level Relay tipe BL1 ini bekerja sebagai water supply dan drainase, bisa digunakan sebagai kontrol dua tangki, atas, dan tangki bawah. Teman-teman dapat lihat perbedaannya pada kedua tipe ini. Pada tipe NL1, dengan sensor satu tangki, terdapat tiga terminal sensor E1, E2, dan E3. Sedangkan pada tipe BL1, sensor dua tangki terdapat lima terminal, terminal E1, E2, dan E3 sebagai sensor tangki atas, sementara terminal E4, E5, dan E3 adalah sebagai sensor sumur atau tangki bawah. Selanjutnya inilah cara pemasangan menggunakan kontaktor. Jemper bagian netral dan pasa dari output MCB 2 pole ke terminal L1 dan L2 kontaktor. Kemudian jemper titik netral dari terminal L1 dengan kabel biru ke terminal S0 Liquid Level Relay dan terminal L2 ke terminal S1 Liquid Level Relay dengan kabel hitam. Kemudian jemper lagi bagian pasa dari terminal S1 ke terminal TA. Hubungkan kabel hitam dari terminal TC ke terminal A2 kontak magnet kontaktor. Untuk bagian netral, saya ambil langsung dari bagian input netral. Selanjutnya pemasangan sensor untuk water tank pada elektroda ke terminal E1, E2, dan E3. Panjang maksimal kabel pengantar sensor pada tipe ini adalah 1 km. Untuk sensor water tank selanjutnya ke terminal E4, E5, dan E3. Pasang dinamo sebagai ganti pompa ke terminal T1 dan T2 output. Terakhir hubungkan kabel stekar ke terminal input MCB. Tuangkan air ke wadah water source. Air akan dipompa atau motor berputar jika tinggi air menyentuh di level S1 atau elektroda kuning. Selanjutnya tuang air ke wadah water tank sebagai simulasi bahwa tampungan air sudah penuh di pompa, maka terlihat pompa padam. Ketika level air berkurang di dalam tampungan air, maka pompa akan menyala kembali. Saat pompa menyala ketika sumber air di water tank habis, maka secara otomatis pompa padam. Saya benamkan kembali elektroda satu demi satu sebagai simulasi sumber air terisi kembali, dan pompa akan padam jika water tank sudah penuh. Demikianlah review liquid level relay dari Chin Electric tipe NJYW1BL1, yang dapat bekerja dengan dua mode sebagai kontrol level air yang bisa digunakan untuk water supply dan drenase. Semoga bermanfaat, jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.